Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di koin logam channel kenapa selalu ada gambar pahlawan di uang? ini jawabannya dan ternyata wajah presiden juga bisa asal? seperti biasa sebelum saya lanjutkan langkah baiknya like, subscribe, dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih sumber dari kompas.tv setiap pecahan mata uang rupiah baik yang lembaran maupun logam selalu memuat gambar pahlawan di salah satu sisinya penggunaan gambar pahlawan dalam alat pembayaran untuk jual beli itu ternyata bukan tanpa alasan dan benar adanya sebab ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang bahkan dalam undang-undang tersebut disebutkan pula bahwa wajah presiden juga bisa termuat dalam uang sebagai gambar ujarnya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang gambar pahlawan nasional dan atau presiden dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah bunyi pasal tersebut namun untuk bisa menggunakan gambar pahlawan terdapat sejumlah syarat yang perlu dipenuhi oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan terkait syarat penggunaan gambar pahlawan dalam rupiah 1. tak boleh yang masih hidup dalam pasal 6 undang-undang nomor 7 tahun 2011 secara jelas diterangkan bahwa hanya pahlawan yang setelah meninggal dunia yang gambarnya dapat termuat di setiap mata uang rupiah rupiah sebagaimana yang dimaksud pasal 4 tidak memuat gambar orang yang masih hidup bunyi pasal 6 undang-undang nomor 7 tahun 2011 2. harus ada izin ahli waris kemudian syarat lainnya yaitu penggunaan gambar pahlawan itu juga harus dalam pengetahuan dan mendapatkan izin dari ahli warisnya penggunaan gambar pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh pemerintah dari instansi resmi yang bertanggung jawab dan berwenang menata usahakan gambar dimaksud dan memperoleh persetujuan dari ahli waris terang pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 2011 daftar pahlawan yang ada di mata uang rupiah terkini uang kertas soekarno hatta dalam uang kertas 100 rupiah insinyur haji juanda kartawijaya dalam uang kertas 50.000 rupiah samratulangi dalam uang kertas 20.000 rupiah frankasiepo dan dalam uang kertas 10.000 rupiah dokter kya haji idam kholid dalam uang kertas 5.000 rupiah muhammad husni tamrin dalam uang kertas 2.000 rupiah jud mutiah dalam uang kertas 1.000 rupiah uang logam mr isigusti ketut puja dalam uang logam 1.000 rupiah legend tni tb sima tupang dalam uang logam 500 rupiah dokter cipto mangun kusumo dalam uang logam 200 rupiah dokter profesor insinyur herman johanes dalam uang logam 100 rupiah demikian kenapa selalu ada gambar pahlawan di mata uang semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat youtube semua jangan lupa like subscribe dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh